Assalamualaikum Hai semuanya kali ini aku akan membuat bawang jagung dan ini bahan-bahannya daun bawang kemudian bawang putih aku pakai bawang putihnya 3 biji lalu jagung manis aku pakai jagung manisnya 2 biji dan ini bahan lainnya ada penyendap rasa garam kemudian micin yang tidak suka micin jangan dikasih micin ya dan ini bawang bawangnya aku iris-iris ya kemudian bawang putihnya aku haluskan ini jagung manisnya sudah aku iris-iris ya kemudian aku ambil bijinya saja lalu batangnya dibuang ya ini tepung terigu aku memakai tepungnya 10 sendok ya 1 sendoknya penuh ya aku menggunakan senda makan dan ini tepung crispy aku pakai 1 saset tepung crispy ya langsung saja ke cara membuatnya campurkan semua bahan-bahan ke dalam tepung terigu ya jika semua bahan sudah dicampur lalu tambahkan air aku menggunakan air matang ya kemudian diaduk-aduk sampai tercampur rata ya jika adonannya kecairan bisa ditambahkan tepung ya dan sebaliknya jika adonannya kekentelan bisa ditambahkan air ya dan sebelum digoreng jangan lupa dicek rasa seperti ini ya adonan tepungnya tidak terlalu kental dan juga tidak terlalu encer dan ini sudah siap untuk digoreng ya takarannya aku menggunakan iris yang ukurannya kecil ya kemudian panaskan minyak jika minyaknya sudah panas kecilkan api ya agar saat menggoreng bakwannya bisa matang merata dan tidak mudah basah selamat menikmati jangan lupa bakwannya dibalik ya agar matanya merata bakwan jagungnya sudah matang kemudian agar lalu tiriskan jika sudah tiris lalu dihidangkan untuk keluarga tercinta sampai jumpa terus selamat menikmati selamat menikmati ya untuk membuat minyak 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 enak enak banget bu enaknya bu enaknya terima kasih yang sudah menonton jangan lupa dicoba ya dan jangan lupa like, komen, dan subscribe terima kasih terima kasih